Sekarang kita akan melanjutkan tahapan untuk membuat makota dari program bonsai kita ini Kita bisa menggunakan cabang yang ini atau nanti melihat potongan atau tunas yang tumbuh dari sisa potongan yang kita buat Untuk teman-teman ketahui Ini tingginya tidak lebih dari sebuah koregas Dan buat teman-teman yang ingin membuat ban bonsai seperti ini Bisa melihat-lihat videonya di channel youtube saya Karena tahapan prosesnya sangat lengkap saya dokumentasikan mulai dari turun cangkokan Jadi semua yang kita program ini kita dokumentasikan Dan apa yang kita sampaikan Kita tunjukkan hasilnya Nah ini hasilnya seperti ini Dan kita menunggu proses selanjutnya